Inilah cara agar hati tenang dan bahagia secara Islam. Cara agar hati tenang, setiap manusia yang hidup di dunia ini pastinya pernah merasakan bahagia, sedih, mempunyai masalah, beruntung dan lain-lain karena hal itu semua merupakan sesuatu yang sangat wajar bagi kehidupan manusia. Setiap masalah dan rejeki membuat manusia muslim menjadi lebih bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala karena mereka sadar bahwa semua yang mereka dapatkan itu telah diatur oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Tetapi tak jarang pula setiap masalah dan keberuntungan malahan membuat manusia muslim menjadi menjauh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka memiliki sifat yang sombong. Dan yang paling buruk ialah jika masalah hidup malah membuat seseorang muslim menjadi resah. Stres Menyerah dan tidak tenang dalam menjalani kehidupan mereka. Dan dengan adanya masalah itu mereka merasa bahwa hidup mereka benar-benar terbebani. Oleh karena itu jika terdapat seseorang muslim yang seperti itu, maka seseorang tersebut sangatlah merugi karena mereka mudah menyerah dengan keadaan masalah tersebut dan menjadi bukti kuat bahwa mereka sebagai seorang muslim tidak ingat dan tidak sadar bahwa setiap masalah dan urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ajaran Islam sendiri telah mengajar kepada orang, orang yang beriman. Umat muslim, bahwa ketika kita sedang merasakan gundah, sedih dan hati tidak tenang karena suatu masalah maka Islam mengajarkan kepada setiap muslim, muslimah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap tabah serta kuat dalam. Menghadapinya karena setiap masalah bukanlah akhir dari segalanya. Selain itu terdapat cara supaya hati tenang dan bahagia yang bisa kalian lakukan dan amalkan. Baik ketika sedang mengalami musibah dan masalah di dalam ajaran Islam seperti yang telah dijelaskan. Di bawah ini secara lebih detail. 5 Cara Agar Hati Tenang dan Bahagia Menurut Islam 1. Menjaga Sholat Wajib 5 Waktu Cara Agar Hati Tenang yang pertama ialah kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara selalu menjaga dan mengerjakan sholat wajib 5 waktu di setiap harinya. Hal ini dikarenakan sholat wajib 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban seorang muslim dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan dan dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat wajib 5 waktu bisa kalian lihat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berbunyi dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Qies Al-Baqarah ayat 43.2.2.2. Memperbanyak membaca zikir. Cara membuat hati tenang yang kedua ialah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksud dari berzikir sendiri ialah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam salah satu keutamaan membaca zikir adalah dapat membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Dalam hal ini bisa kalian lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rat ayat 28 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berbunyi yaitu rang-rang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Qies Ar-Rat ayat 28.3. Mengerjakan sholat sunah malam Cara agar hati menjadi tenang ketiga ialah menjaga dan mengerjakan sholat. Sholat sunah Terutama sholat sunah malam seperti sholat sunah malam witir, sholat sunah malam taubat, sholat sunah malam istihoroh dan sholat sunah malam. Malam tahajud dan sholat sunah lainnya. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang rajin mengamalkan amalan ibadah sunah secara umum. Maka dia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Firman Allah ta'ala berbunyi ingatlah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tak pula mereka bersedih hati. Yaitu rang-rang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Qies Yunus ayat 62 dan 63 Petik 2 titik 4 Membaca dan mendengarkan kitab suci Al-Quran Cara agar hati bisa tenang yang keempat adalah dengan membaca. Mengamalkan dan mendengarkan Al-Quran. Hal ini bisa kalian lihat di dalam firman Allah ta'ala berbunyi Allah sudah menurunkan perkataan. Yang paling baik yakni Al-Quran yang serupa. Mutu yat-yatnya. Lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah. Niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. K.S. Az-Zumar ayat 23. 5 Sabar, percaya dan bersyukur kepada Allah ta'ala. Cara agar hati tenang kelima adalah dengan selalu bersabar dan percaya bahwa ini semua telah Allah. Atur. Serta selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Ingat bahwa dengan bersyukur maka kita sebagai seorang muslim akan selalu sadar bahwa apa, apa yang kita miliki dan kita hadapi. Itu tidak lain dan tidak bukan telah Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya. Sehingga jika kita yakin dan berserah diri hanya kepada Allah ta'ala maka tentunya kita tidak akan merasa khawatir dan takut. Karena kita percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu ada bagi orang yang beriman. Itulah cara Islam supaya hati tetap tenang. Terima kasih subscribe Nur Hijrah.